Presiden Jokowi memberikan perintah pada Menteri Luar Negeri Ratnaum Marsudi untuk mengambil tindakan cepat guna melindungi WNI di wilayah konflik Israel-Palestina. Pertanyaan itu disampaikan Presiden Jokowi untuk merespon situasi perang panas Hamas dan Israel di jalur Gaza. Perintah orang nomor satu di Indonesia itu tampak terekam dalam video yang tayang di kanal YouTube Sekretarian Presiden. Diikutip dari Warta Ketua Live, Presiden Jokowi menyerukan agar perang yang terjadi antara Israel dan militan Hamas segera dihentikan. Presiden menilai eskalasi perang itu dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Dijelaskan Presiden Jokowi agar konflik itu adalah pendudukan Israel di wilayah Palestina. Menurutnya, pendudukan wilayah itu harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB. Seiring dengan hal itu, Presiden Jokowi juga mendesak agar Kemlu segera bertindak untuk mengevakuasi WNI yang ada di wilayah konflik. Sebelumnya, Kemlu juga telah menginstruksikan agar WNI segera meninggalkan Palestina dan juga Israel. Hal itu lantaran aksi serang sedang gencar dilakukan oleh negara Zionis dan kelompok militan Hamas. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB.